Terkait penggeledahan di kantor Bawaslu Prabu Muli kemarin, hari ini kembali tim penyidik kejari dan kejati menggeledah kantor Bawaslu Sumsel untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan korupsi. Pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan, terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mengukai warga di repus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyita senjata tajam jenis jeluruh. Aksi peremanisme yang dilakukan beberapa oknum diak kolektor semakin meresakan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Prabu Muli dibantu kejati Sumsel pada selasa pagi 23 Agustus 2022 melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Provinsi Sumsel yang ada di Jalan Opiraya, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Penggeledahan dilakukan diduga adanya korupsi di kantor Bawaslu Prabu Muli dan keterkaitannya dengan Bawaslu Provinsi Sumsel. Dari hasil penggeledahan di kantor Bawaslu Sumsel, petugas penyidik Pitsus Kejari Prabu Muli membawa dua kontener bertuliskan SPJ Dana Hibah APBD Bawaslu Kota Prabu Muli tahun 2017-2018. Ada juga anggaran kegiatan Dana Hibah Bawaslu Kota Prabu Muli tahun 2017 sebesar Rp700 juta, sementara di tahun 2018 sebesar Rp4,9 miliar. Kejaksaan Negeri Prabu Muli kemarin kan sudah melakukan penyidikan terhadap penyalanggunaan dan hibah untuk Bawaslu Kota Prabu Muli tahun 2018-2018 yang totalnya kurang lebih 5,7 miliar. Jadi tahun 2017, 700 juta lebih, tahun 2018 hampir 5 miliar. Hari ini kami melakukan penggeledahan, kami mencari dokumen, baik itu dokumen berupa barang bukti, atau nanti dokumen itu sebagai alam bukti untuk memperkuat penyidikan yang dimasukkan. Dari hasil penggeledahan sendiri ditemukan barang bukti berupa apa Pak? Sampai sekarang ini kita menerima, memperoleh barang bukti dokumen berupa SPJ-SPJ. Untuk kerugian negara, penyidik masih menunggu hasil audit bit, dan sebelumnya sudah dilakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Kota Prabu Muli. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.